Intro Hai hai, back again with Pumburus Tepat dengan gue Rifki Sebagian besar dari kalian pasti udah pernah liat iklan Traveloka Apalagi di Youtube banyak banget deh Gue aja udah sering banget liatnya ya Kalian kalau perhatikan di bagian akhir dari iklan Traveloka itu Ada animasi text seperti ini Nah di video kali ini kita bakalan belajar gimana cara bikinnya Penasaran? Kita mulai aja langsung Nah pertama-tama kita bikin New Composition dulu Ctrl N buat bikin New Composition Disini gue pake resolusi 1920x1080 frame rate 30 dan durasi 5 detik Oke, kemudian gue bakalan bikin New Text Pake Text Tool Oke disini gue tulis Pemuda Setempat Nah udah, gue centerin anchor pointnya, gue centerin posisinya Terus gue bakalan pake rounded rectangle tool ini buat bikin kotak Kotak, kayak gini Nah mungkin sekitaran kayak gini Kalau udah gue centerin juga anchor pointnya Terus gue centerin juga posisi vertikalnya Oke Terus gue select dua-duanya Gue tekan tombol di sebelah kiri tombol enter Nggak tau apa namanya buat munculin save bar ini Terus gue tengahin Tengahinnya ke sini mungkin ya Biar center aja gitu kan Biar lebih bagus Terus gue bakalan bikin New Text lagi Disini gue tulis Vlog Ops Vlog Terus apalagi Review Tips And Trick Dan tutorial Oke Gue centerin anchor pointnya, gue pindahin ke sini Nggak keliatan soalnya sama-sama warna putih Gue ganti dulu ke warna merah mungkin ya Buat garis bantu aja biar ngebantu aja biar keliatan gitu kan Terus gue tengahin lagi Biar tengah gitu kan Biar bagus Oke disini mungkin Kalau udah disini gue bakalan mainin posisinya Tekan P di keyboard buat mainin posisi di layer ini Position, klik stopwatch Biar muncul keyframenya Gue mulai dari tulisan vlog dulu nih Nah tekan shift biar pas turun Digeser turun itu lurus gitu ya Gue bakalan lompat 20 frame Setiap 20 frame Dari vlog ke review Terus naik lagi 20 frame ke tips and trick Terus 20 frame lagi ke tutorial Nah kayak gini Terus gue select semua keyframenya ini Gue pake keyframenya Buat mainin speed graphnya Gue pake 65 Jadi hasilnya bakalan kayak gini Nah kayak gini hasilnya Oke Selanjutnya adalah Kita bakalan merubah trackmate dari Shape layer 1 ini Ganti ke alpha inverted mate Kalau kalian gak keliatan ini Kalian bisa klik toggle switches disini Nah biar keliatan gitu kan Kalau udah hasilnya bakalan kayak gini nih Nah kalau kalian pengennya kayak gini Ya udah udah selesai gitu kan Tapi kalau kalian pengennya Sama kayak contoh gue tadi Disini kita bakalan Masih ngedit lagi Shape layer 1 dan layer vlog ini Gue bakalan duplicate Ctrl D Diselect terus Ctrl D gitu ya Terus layer yang paling atas ini Gue turunin di bawah layer Shape layer 2 Kemudian trackmate nya Bakalan gue ganti ke Alpha inverted mate lagi Nah kayak gini Nah masih gak ada Gak ngaruh ya Soalnya ini masih ke hidden Belum muncul nih Nah klik tanda mata ini Biar dia muncul Nah hasilnya bakalan kayak gini Nah udah kan Tapi di contoh gue tadi Dia muncul di bawah Tapi gak muncul di atas Nah caranya gimana Kita bisa klik shape layer 2 ini Select shape layer 2 ini Terus gue pake anchor point mover Dari animation composer Gue pindahin anchor point nya Ke bawah Nah kesini nih Udah Terus gue tekan S di keyboard Buat buka tab scale Scale nya bakalan gue ubah Ancentang dulu yang ini Terus vertikal nya gue naikin Nah kayak gini nih Kalau udah Dia bakalan Jadi kayak gini Nah dia bakalan Keliatan yang ininya doang Gini kan Keliatan yang apa Yang bagian bawahnya aja Yang bagian atas Udah gak keliatan lagi Tinggal ganti warnanya Ke warna putih Text nya itu Oh sorry Select dulu layer text nya Terus gue ganti ke warna putih Udah deh Selesai Semoga Kalian bisa paham Sama apa yang gue jelasin ini ya Yap Itu dia tutorial dari gue kali ini Semoga bermanfaat buat kalian Jangan lupa like Comment Share Dan subscribe ke channel ini Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax